Riana, kalau misalkan kamu makan, bilang nggak sih? Mau makan itu gimana ya? Tiba-tiba dia ngilang sih. Ini kemana nih, oh berarti lagi makan. Saya juga kadang-kadang nyari gitu. Oh Riana, gimana? Oh berarti lagi makan nih, ngilang. Antara makan dan ke toilet ya? Nah kalau ke toilet malah dia tiba-tiba aja. Ya sama sih, ini toilet atau makan nih. Tapi kayak makan. Berarti kalau di belakang saya Riri itu juga ini nggak sama emasnya? Sama kita, sama tim juga. Kadang-kadang aja. Jadi gini, dia itu mau ngomong emang kalau dia mau ngomong aja. Kadang kalau saya nanya, misalkan kita lagi discuss tentang trik sulap baru. Ini kita mau gini mau, gini mau, gini mau, gini mau ini. Gimana menurut lo? Dia diem. Diem aja kalau emang dia ngomong jawab nggak diem. Tapi kadang-kadang nanti kita lagi ngobrol apa, tiba-tiba dia ngasih ide lah, ngasih masukan. Kalau ini gimana? Oh ya itu bagus tuh, kita baru jabarin. Jadi sebenarnya bisa komunikasi. Cuman nggak seperti kayak kita ngomong-ngomong orang, dia nyautin. Gitu. Itu boneka selalu dibawa-bawa? Selalu dibawa-bawa nggak boleh kemana-mana. Apa ya? Dan dia ikut syuting juga. Dari kapan itu boneka itu selalu ada di rumahnya? Dari waktu dulu. Waktu dulu kapan, waktu dia masih kecil, nggak udah ada bonekanya. Gitu. Ya kalau untuk keperluan syuting film, karena Riana tidak mengizinkan ini juga untuk dipakai sebagai, itu mungkin kita menyiapkanlah beberapa pengantinya. Takutnya kan, takutnya gitu. Mas sepertinya dari AGT sendiri, sebenarnya siapkan dengan Riana sesuatu yang sepertinya? Ya kebetulan dari AGT yang di Asia sama AGT yang di Amerika, kebetulan memang ya kita lagi sibuknya ya offer-offer, terus kita mau ada juga nyiapin, apa namanya, Oktober ini Halloween di Malaysia, dia akan perform 4 hari di sana. Jadi lebih, lebih sibuknya lagi show aja sih, maksudnya selain film ini. Tapi seberapa besar pengantinya buat Riana tampil di dua event, Asia dan Amerika? Besar banget, maksudnya dalam artinya gini, kita nggak nyangka juga ya, maksudnya ketertarikannya orang di luar sana tuh seperti itu gitu. Dari United States, maksudnya dari US, mereka banyak yang, banyak penawaran yang datang. Cuma memang karena satu lagi, karena kita tinggalnya di Indonesia, masih tinggal di Indonesia, mereka kadang-kadang di waktunya yang nggak pas gitu. Jadi sampai, maksudnya penawaran itu sampai datang dari berbagai macam negara, maksudnya kayak ada di Nigeria bahkan gitu loh. Yang kita nggak pernah nyangka gitu, udah di Nigeria, Ghana gitu-gitu tuh banyak yang ngajuin penawaran. Tapi memang untuk tahun ini, lagi fokus yang di Indonesia sama yang di Asia aja, karena memang jadwalnya udah ke-locknya di situ sih. Gitu loh, harus loh, kita kan mau nyoba kesana kan, ngeliat juga gimana, gimana di sana gitu reaksinya mereka. Usah nggak sih kalau untuk membuat sebuah trik-trik baru, kita kena butuh berapa lama? Susah atau nggak ya? Susah sekali. Jadi kalau untuk bikin trik baru itu, kita untuk performen baru ya, kalau kita mau bikin performen baru itu pasti, karena kalau dia main itu kan betil, harus ada apa, harus ada apa, harus ada apa, harus ada storytelling-nya dan lainnya gitu. Itu lama banget, maksudnya minimal ya, rata-rata kita sekitar 5-6 bulan itu hanya untuk 5 menit trik lah. Maksudnya 5 menit performance, jadi segitunya gitu loh. Makanya kalau orang bilang, kok mainnya itu-itu aja? Iya, susah sekali buatnya gitu loh. Gitu sih. Perniannya sendiri gimana, cara terhadapasi dengan sebuah trik-trik baru apa, cepat atau gini? Oh iya, dia sama seperti tadi yang Bill bilang, kalau dia ketika di film aja, dia dapat sih cepat gitu. Maksudnya saya tuh kaget ketika dia bisa mengikuti script-nya dan dia dinilai acting-nya bagus oleh si Billy, saya juga kaget gitu loh. Saya, oh oke gitu. Jadi kalau untuk, apalagi untuk sulap gitu loh, yang emang core-nya dia gitu. Jadi itu sih lebih mudah sih gitu loh. Sorry, tampilan begini juga dalam kehidupan sehari-hari juga selalu. Saya tidak pernah melihat dia menggunakan kostum lain. Jadi hanya kalau mama ditanya, di rumah gimana? Saya gak pernah main ke rumahnya. Jadi ya kalau mama dibangin siap hari, saya siap hari bertemu seperti ini. Gitu. Mas reaksi Riannya sebenarnya sebenarnya. Udah, udah ya. Udah, udah ya. Udah, udah. Udah, udah. Sebenarnya gini, dia exacting. Bener-bener karena maksudnya ini hal baru. Dan saya juga maksudnya ngeliat itu, seperti tadi bilang dari mas praku dan yang lainnya, dia gak ada capeknya. Maksudnya kayak, oke ayo string dari pagi sampai pagi lagi gitu. Jadi itu kan kita bisa nilai dari situ, bahwa emang dia exacting. Jadi ya itu mungkin salah satu ini yang dia. Boleh. Oke, oke. Udah. Terima kasih. Mas, terakhir loh, kalau di kayak gini boleh dia sih, boleh pacaran gak sih? Boleh apa? Pacaran. Pacaran, waduh. Saya juga gak pernah dinanya itu kalau itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, boleh. Terima kasih.